Arab Saudi heboh ketika kawasan pegunungan Mekah dilaporkan menghijau, pemandangan yang dianggap langkah. Warganet pun heboh hingga menyinggung masalah kiamat. Pemerintah kota Mekah mengunggah video yang menunjukkan pemandangan di kawasan pegunungan. Dalam video itu, pegunungan itu terlihat hijau ditumbuhi rumput dan ilalang. Di kejauhan, terlihat unta berjalan ke sana kemari. Pegunungan diselimuti tumbuhan hijau setelah hujan belakangan ini, demikian keterangan video yang diunggah di Twitter itu. Media Saudi, Haramain Sarifain, melaporkan bahwa pegunungan ini menghijau karena hujan lebat yang mengguyur kawasan Mekah beberapa pekan belakangan. Begitu deras hujan yang mengguyur, Kementerian Pendidikan Saudi sampai-sampai beberapa kali menghentikan program sekolah tatap muka. Pertama kali terjadi, pegunungan Mekah Arab Saudi jadi hijau dan asri. Namun, kolom komentar mengenai pemandangan di Mekah ini dibanciri warganet yang mengaitkan kabar tersebut dengan kiamat. Tanda-tanda kiamat, tulis seorang netizen mengomentari video yang diunggah pemerintah kota Mekah. Kolom komentar berita Haramain Sarifain juga dipenuhi komentar serupa. Salah satu warganet mengatakan Nabi Muhammad pernah bernubuat mengenai kehijauan di pegunungan Mekah. Kiamat sudah dekat, tulis warganet itu. Netizen lain ikut berkomentar, Salah satu tanda kiamat, tanah Arab menghijau lagi. Semoga Allah mengampuni kita. Komentar serupa bermunculan di foto yang diunggah di akun Twitter resmi Masjid Suci. Salah satu komentar datang dari warganet Indonesia. Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Hari Muslim tulis warganet itu. Terima kasih telah menonton!